Halo guys, welcome back di Youtube Jowanaan. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengecek apar yang baik dan benar, atau alat pemadam api ringan. Seperti yang kita ketahui, apar adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Apar pada umumnya berbentuk tabung ya, yang diisikan dengan bahan pemadam api yang berdekanan tinggi. Untuk apar sendiri ada beberapa jenis, salah satunya apar jenis powder atau serbuk. Apar ini baiknya digunakan di luar ruangan karena meninggalkan resido atau bekas dan apar jenis ini yang akan saya bahas di video kali ini ya. Sebelumnya kita kenali dulu untuk komponen-komponen aparnya. Oke, yang pertama valve atau tuas yang berfungsi untuk menutup dan membuka aliran media isi yang berada di dalam tabung. Yang kedua handle atau pegangan yang berfungsi sebagai pegangan untuk menekan serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. Yang ketiga pengukur tekanan yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan dalam tabung. Dan yang keempat hose atau selang yang berfungsi sebagai selang pengantar media. Yang kelima nozzle atau corong yang berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media pada sumber api. Dan yang keenam pin pengaman yang berfungsi sebagai pengaman tabung. Yang ketujuh bracket atau hanger yang berfungsi sebagai gantungan apar. Dan untuk cara mengeceknya kita lihat di petunjuk tekanannya ini. Pastikan untuk jarum menuju ke arah warna hijau ya. Yang menandakan bahwa kondisi apar dalam keadaan baik atau stabil. Dan yang berikutnya pin pengaman. Pastikan untuk pin pengamannya dalam kondisi desycle yang menandakan bahwa apar belum terpakai. Dan selanjutnya hose atau selang. Pastikan tidak ada yang rupek dan tidak ada sesuatu yang menghambat. Dan berikutnya kita cek silinder atau tabungnya. Pastikan fisik tabungnya dalam kondisi baik. Dalam arti tidak ada yang karatan atau bocor ya. Dan untuk cek yang terakhir. Dengan cara aparnya diangkat dan dibolak-balikan. Seperti ini. Kalau bunyi isi dari apar berdesir seperti pasir. Itu menandakan bahwa apar dalam kondisi masih bagus. Tapi kalau bunyinya bluk-bluk itu harus diganti ya. Oke demikian itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai apar dan cara mengeceknya. Sekian thank you for watching. Goodbye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax